Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan belajar men-setting sebuah mikrotik dengan akses poin sebuah relter tenda N300 mikrotik kali ini yang saya pergunakan tipe RB750 R2 mikrotik ini terdiri dari 5 slot atau kabelan yang satu berfungsi sebagai one sumber internet dan yang lainnya bisa dipergunakan untuk switch up komputer ataupun yang lainnya sebagai akses poinnya saya mempergunakan rotor tenda dengan kabel N300 rotor ini nantinya akan saya pergunakan sebagai akses poin penyebar wifi nah disini ada 4 slot 1 slot untuk one 3 slot untuk yang lainnya dan juga disini juga tombol kecil ada sebuah reset apabila kita mau meresetnya topologi topologinya dari sumber internet masuk ke mikrotik langsung ke router langsung ke router konektor sumber konektor sumber konektor sumber internet saya masukkan ke user pertama sebagai internetnya nah disini saya akan menyambung kabelan 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 untuk ke router nah ini bisa bisa bebas 2 3 4 atau 5 aces bisa bebas 2 3 4 atau 5 saya akan mencoba ke user 5 saya akan menggabungkan ke router tenda saya akan mencoba ke one nya saya coba, saya ke one di rotor tenda pemasangan, penggabungan sudah selesai tinggal saya akan mengkonek supaya bisa bekerja saya akan mengkonekkan router dahulu dia sudah tersambung dengan arus listrik, cuma belum bekerja selanjutnya saya akan mengkonekkan routernya ke listrik kita lihat sudah ada sumber listriknya nah ini warna hijau sudah dua ada dua, yang satu dengan yang nomor lima jadi disini sudah ada arus listriknya dan yang untuk router nah disini sudah terkoneksi dengan listrik sudah mulai bekerja nah langkah selanjutnya kita men-setting melalui handphone pertama-tama kita aktifkan wifi nya wifi utama yang sumber internet bot sudah tersambung lalu kita kembali kita langsung ke mikrotik aplikasi kita klik lalu kita discover it kita pencet kita cari IP nya langsung kita masuk ke max nah disini kita langsung connect langsung kita pencet remote konfigurasi nah setelah itu kita klik tanda tiga garis di atas kiri langsung kita masuk ke interface kita klik interface kita klik interface nah disini sudah terlihat adder 1 sampai adder 5 nah kita setting dahulu adder 1 nah ada tanda pensil kita klik nah adder 1 kita namai internet internet bolt nah ini sebagai sumber internet kita lihat gak ada masalah langsung kita centang nah ini sudah tertera sumber internetnya sudah aktif nah sekarang kita kembali ke adder 5 kita centang langsung tanda pensil kita klik kita ubah juga adder 5 kita namai tenda kita kurang enak kelihatannya kita tambahin aja lah ya depannya dengan lokal maaf teman-teman salah ngetik lokal nah sudah selesai teman-teman tidak perlu ada yang kita setting lagi langsung kita centang nah disini sudah terlihat nah sudah aktif sudah terlihat teman-teman adder 5 nya seandainya teman-teman adder 2 adder 3 ataupun adder 4 mau dibikin access point cara settingnya seperti tadi teman-teman nah sekarang kita kembali ke awal kita kembali ke awal kita centang ip nya lalu kita pilih dhcp client teman-teman kita centang dhcp client kita centang ini masih kosong teman-teman tanda plus kita centang terus kita warna orange warna pensilnya kita klik nah disini secara otomatis internet box sudah terisi disitu langsung kita centang kita tidak perlu mengisi yang lainnya langsung centang kita centang kita centang ip nya kita langsung masuk ke dns kita centang kita setting dns nya teman-teman nah disini kita lihat server nya kita centang terus kita isi service google 8.8.8.8.8 pertama yang kedua kita isi lagi 8.8.4.4 kita ok teman-teman ip google nya sudah terpasang lalu kita scroll ke bawah nah ini elo remote request kita klik langsung kita centang kita okein nah selanjutnya kita scroll ke bawah teman-teman kita cek lagi ada perlu disetting atau tidak tapi ternyata tidak ada disetting kita langsung centang kembali ke awal nah kita kita strip kita centang langsung kita ke file wall langsung ke nut masih kosong kita tanda plus kita centang nah disini kita ke general chain kita checklist nah ini skek nut skater kita pilih oke langsung kita scroll ke bawah nah ini out interface kita klik lalu kita isi nah dari all internet kita isi ke ether1 internet bot kita klik langsung oke nah langsung tidak ada isi lagi kita centang kembali kenar kita centang lagi kita ke action nah disini warna ungu kita klik langsung kita cari pas gurih langsung kita oke nah kita checklist pengaturan art sudah selesai kita kembali ke awal kita cari IP kita checklist langsung kita setting address IP address sumber internet sudah aktif nah sekarang kita control kita checklist gak ada masalah teman-teman kita lihat langsung kita kembali nah ini tanda plus kita centang untuk menambahkan IP baru nah disini kita buat IP baru kita ini terserah teman-teman sesuai dengan sumber internetnya saya bikin 10.10.10.10.1 subscribe 24 kita oke nah ini warna orangnya kita aktifkan kita ke adder 5 yang tender nah langsung kita checklist disini sudah jelas nomor ID tender sudah aktif di address teman-teman kita kembali sekarang kita kembali ke semula kita ke FV lagi langsung kita ke DHCV server nah disini kita klik DHCV terus kita klik lagi tanda kunci teman-teman selek tab lalu dengan otomatis kita isi adder 5 local tenda kita next DHCV address kita next gitboy kita next DHCV refresh kita next DHCV server kita next DNS service kita next langsung semua kita down nah DHCV sudah aktif tidak masalah nah kita kembali lagi ke semula sekarang kita cari sistem ketemu kita scroll ke bawah kita cari user nah user kita klik nah itu terlihat user admin sudah aktif dari mikrotik nah sekarang kita cek sepertinya sudah tidak ada masalah berfungsi lalu kita kembali lagi ke admin kita cantang tanda plus untuk membuat baru lagi user 1 kita ubah supaya teman-teman harus tahu harus ingat ini perubahan nama ini jangan sampai lupa karena kalau teman-teman mau bikin voucheran bisa menjadi kunci untuk masuk ke micmon sekarang kita buat admin 2 nah langsung kita oke jadi ada perbedaan dengan di atas yang orang kita aktifkan terus ini kita buat password jangan sampai lupa juga password ini nah password ini kita mudahkan kita samakan dengan nama di atas admin 2 saja teman-teman nah ini kita oke confirm password ini juga harus sama admin 2 kita oke nah sekarang kita checklist kita sudah mempunyai 2 user kita sekarang kembali ke awal back kita back nah kita scroll ke bawah kita klik order setting reboot nah terus kita tunggu sampai mikrotik itu hidup kembali setelah mikrotiknya hidup kita akan men-setting rotor tenda untuk menambah passwordnya lalu kita mengarah ke internet kita masukkan ID tendanya 0 192.168 0.1 kita masuk kita tunggu nah udah masuk ke sistem tenda nah kita masuk ke generic IP kita cek list lalu kita scroll kebawah kita masukin wifi password ini terserah teman-teman saya akan mempergunakan password angka saja 1 2 sampai 8 agak sulit teman-teman gak terlihat tapi gak apa-apa ya udah saya buat password 1 sampai 8 8 nah kita oke lalu kita kembali sudah memakai password nah kita masuk ke tenda konfirmasi password kita buat sampai 8 8 sudah tersambung kita coba ke youtube teman-teman nah disini sudah aktif dan juga router tenda kita sudah kita beri password teman-teman teman-teman kita coba ke kita cari ke jb akun jb channel nah jalan teman-teman nah cukup bagus cukup lumayan jadi fungsi router tenda ini bisa kita manfaatkan bahkan kita bisa mengatur unduhnya dan juga unggahnya tunggu saja video selanjutnya saya akan membuat bagaimana men-setting nekrotik agar kuota kita hemat dan juga lancar dari saya cukup sekian semoga video ini bermanfaat wabilahi topik washidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.